halo 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 teman-teman berjumpa lagi dengan channel saya hacker elektro ya Hai di sini di video kesempatan kali ini ya saya mau nerangkan sedikit bagi teman-teman pemula ya yang masih baru memulai TV LED LCD ya Hai di sini saya ada referensi ganti panel ganti panel beda merek Hai jadi di sini sudah saya tuliskan sebagian ya masih ada sebagian yang belum saya catatkan juga tapi di sini ada gambar-gambaran yang sudah saya tuliskan yaitu panel saling bisa menggantikan ya HD to HD 32 inci jadi ini saya terangkan ini khusus yang 32 inci aja baik LCD maupun LED ya jadi bagi teman-teman pemula nanti yang mau ganti layar ya LTP yang masih jadi kebingungan nyari penggantinya yang cocok ya Hai di sini sudah saya tuliskan yang biasanya PNP ya bisa dipakai yang merek LG itu bisa menggantikan politron ya politron juga bisa menggantikan Panasonic bisa menggantikan Changhong Koka Koka juga bisa menggantikan Akari ya Akira ini yang datapin 12 polnya itu dia menghadap layarnya itu dari pinggir ya jadi pinggir 12 polnya Hai di sebelah kiri ya di sebelah kiri kalau kita menghadap layar ya Jadi kalau menghadap di sebelah layar kita itu pinggir 12 polnya sebelah kiri jadi panel-panel ini biasanya itu bisa menggantikan satu sama salah sama yang lainnya walaupun dia beda merek ya tetapi di sini yang perlu saya jelaskan kalau dia saling menggantikan seperti ini biasanya ya kelemahannya itu kadang-kadang ada beberapa yang gambarnya itu jadi klis ya berubah gambarnya itu seperti hantu ya Hai Nah jadi kalau nanti bagi teman-teman ngalami yang ganti panel dia Hai gambarnya itu agak klis ya kayak hantu ya bisa di akali dengan cara nanti meromba tegangan ya di pin 9-nya pesa jedanya ya coba disitu nanti di pin 9-nya itu ya di kabel 9-nya itu disuntik tegangan 3,3 pol dulu ya kalau dia memang masih tetap klis juga coba disuntik pakai ground jadi titik sembilan yaitu di jumper ke ground ya untuk menghilangkan klisnya ya tapi kalau dia dicemper ground enggak mau coba di masukkan ke situ tegangan 3,3 pol untuk menghilangkan klisnya ya Hai jadi mayoritas yang sudah saya pernah kerjain Hai dia ini yang gambarnya terbalik itu jarang ya 75% itu dia gambarnya itu banyak klis aja kalau untuk merek Samsung ya merek Samsung biasanya bisa menggantikan Toshiba dan Sony kalau Sony dia biasanya Hai nggak bisa digantikan pakai Samsung atau bentuk Toshiba karena dia kita harus memasang di sini ID panel ya jadi kalau Sony ke kalau panel lain ke merek Sony ya dia harus dirombak sedikit di air di panelnya ya di tikonnya itu sudah rombak kalau enggak dia akan protect kedap kedip Hai jadi ini khusus untuk penggantian panel HD toh HD yang dua yang sepuluh jalur data ya bukan yang puluh adik karena kalau yang HD dia Hai pinnya hanya lima kali dua ya jadi 10 jalur kalau puluh adik dua puluhan lebih jadi nggak bisa harus dirombak di bagian pinnya mudah-mudahan video ini singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula ya sekian dan terima kasih hai hai